ini prosesnya waaaaaah kemenggalan rakej tadaaaah aku? rakit lu wah belak wah anggih ini ilmu putih ini ilmu hitam karena ini aja lah ini ilmu hitam halo semua jumpa lagi di Icap Icap Bangun Pinaw Jatuh gimana hari ini? jadi teknisi lu kok teknisi? lah kan, baju nyenil kan juga foodlogger gitu ampun materi saya dulu hari ini kita lagi di daerah Cipete betulan semarin tuh gue abis ngeliat Gary pernah makan sebuah tempat makan bakmi di daerah Cipete di jalan damai lima Cipete Utara kak baca nah ga lama ramah juga merekomendasikan bakmi yang katanya temennya enak pas gue liat tempatnya sama biasanya kalo kalian makan bakmi kan pake bakmi ayam mie nya mie pake topping ayam entah ayam kampung apa ayam pejantan ya kan? nah ini dia pake daging bebek gue panas di video New Year ini kok kayak ngiler banget terus mereka juga ada pilihan yang pake daging sapi penasaran gimana situasi makan mie ayam pake daging bebek bebek yang enak nanya? B nya karena kalo ga daging jadi eek kita bakal cobain gimana rasanya temen-temen temen-temen tombol ayo dong gimana mie ayo gimana gue pake ini biasanya diprogram bro dah, ini panas banget daripada makin lama makin lama makin lama makin lama makin lama makin lama saya mimisan kita sama-sama cobain bakmi daging legenda ayo bos nah oke, kita ke dalam langsung kalo ga pake topping emang kepala gue papui, bet papui, kepala piang yuk kita ke dalam nah, kita udah sampai yang jual gimana? gimana? yang ini yang ini yang ini yang ini selamat siang pak selamat siang dengan.. siapa ini? Pak Tri Pak Tri? iya makanya saya ngeliat temen saya ada kesini iya si Gary nyobain iya saya ngerti pak saya ga terima nih kalo lo nonton video orang ini pak ini bakmi daging legenda daging berarti ada varian apa aja pak yang dijual? daging bebek ada, daging sapi sapinya sapi.. sapi yang di slide ya bukan yang potong cincang ya? bukan dipanggang saya liat ya bisa gila iya betul biar dapet grill atasnya ya kebakar-kebakar berarti ini udah berapa lama pak? dari awal buka? nah dari awal Agustus Agustus 2002 kemarin ya 2021 ya betul oh berarti pasti pertengahan pandemi ya? iya betul ini saya cukup bingung nih kenapa memilih untuk jualan mie ayam pake daging bebek dan juga daging sapi pak? nah itu kita dari variasinya disitu keunikan? iya keunikannya betul yang jarang ada di bakmi-bakmi lain jadi memang unique sellingnya atau selling pointnya itu memang di daging sapi sama daging bebek buka jam berapa pak? kita dari jam 7 sampai jam 10, jam 9 malam pagi ya? iya betul Senin sampai Minggu? betul, setiap hari oh setiap hari buka lalu untuk mie bikin sendiri atau ada ngambil supplier pak? kita bikin sendiri kalo mie kalo daging bebek ga mungkin bikin sendiri karena ciptaan Tuhan oh dia pakenya mie kecil ya pak? iya mie kecil tuh guys, contohnya ada ya? dia pake mie kecil gitu ya? mie keriting ya pak ya? berarti cuma satu jenis mie aja disini? iya betul pak porsi berarti berapa duit pak? kalo yang mie ayam bebek berapa? kalo mie ayam sapi? berarti yang ayam juga ada? ayam ada ayamnya itu berapa pak? nah kalau itu Rp 37.000 yang mana tuh? kalau buat yang bebek dan daging, ayam jamur itu kisaran 20 sampai 24 berarti bisa tambah daging ya pak? bisa betul ada ekstra, namanya campur, daging campur itu antara bebek dan daging jadi? sabek, sapi bebek berarti Rp 40 dapet daging bebek bakar sama daging sapi? iya saya mau itu satu pangsit rebusnya pak? seporsi bisa tiga piece oke, saya mau daging bakar tuh itu berapa kalo daging bakar? daging bakar Rp 20.000 daging bakar satu, dagingnya aja berarti ya? kalo daging bebeknya doang? daging bebek sama Rp 20.000 berarti daging bebek satu, daging bakar satu iya saya lihat itu kan lagi dimasak ya pak? iya, boleh dipanggang gitu boleh lihat nggak pak? boleh boleh yang dipanggang ini dia ini gentong, saya pikir tempat nggak dipakai lah guys ini prosesnya waaah ini bebeknya bebek apa sih pak? jenisnya packing ya? iya betul jadi dia lebih di asep ya? iya, di asep berapa jam pak ini pak? ciraran 2 jam-an 2 jam? berarti diolah dulu, abis itu baru di.. ya, ada bubur acik lagi, nanti baru dimasukin ke panggangan 2 jam? iya, sekitar 2 jam udah selesai, lalu di goreng lagi ini mah selain panas dari dalam, juga panas dari luar kan? iya betul karena bentongnya panas guys jauh, lebih matang ya lebih matang ya? iya yawes pak, kita cobain bebeknya sama daging sampai memiayamnya siap terima kasih pak ya? terima kasih ya, siap terima kasih terima kasih ini ilmu putih, ini ilmu hitam karena ini ajalah, ilmu merah iya 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 gua udah siapin setupnya bro, gila tuh kenapa supetnya merah? kenapa gelangsnya merah? kane ini adalah ilmu merah kan udah gitunya kan? iya kan? iya tapi itu keren, gue keren bro mengungkap makanan, yuk kita cobain ini mie ayamnya udah gua pesen ini gua pesen yang campur, harganya Rp 40.000, dapet daging sapi ini gua nambah gitu ya, jadi dapet 2 slice cuma kalo misalkan Rp 40.000 segini nih, daging bebek plus dapet 1 slice daging sapi ini kita tosin dulu kali ya, penuhan soalnya ini gua suka sama mie-nya deh mie-nya tuh tekstur, mie yang keriting tapi yang kecil-kecil tuh pipi-pipi gitu, wah karena gua tuh nggak begitu suka mie model ini loh mie shoe nah ini kalian dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6 wah dapet 6 potong daging bebek bro mananya cakep banget, kalo kalian lihat di footage ya, itu dia punya kulitnya tuh kayak agak gosong-gosong abis dipanggang gitu guys karena kan tadi kalo kalian beli, itu daging sapinya sama daging bebeknya tuh dipanggang atau ditors lagi sampe lumayan agak-agak gosong-gosong sempat lebih smoky pas dimakan ini saya nambah bro, nambah daging bebek extra ya, oh my goodness, the best nih wooo ini nggak dari pagi, nggak makan nasi mah sama aja kalo jangan makan gini ya ya lah, cuma sebelum kita mulai makan, kita aduh dulu ya amin, tadi udah gua kasih sambal atasnya buat thumbnail, tapi kita coba dulu mie-nya tanpa pake sambal yang di bagian bawah nih ya, tuh yang bawah belum kena sambal nih guys stakis stakis bros wah anjir enak banget dia tuh pake merica lumayan banyak nih mericanya jadi pedas mericanya lumayan degrek pas di awal, lumayan nonjok nih hmm wah ya minyak tuh empuk kenalnya pas tapi nggak kelembekan jadi pas dimakan tuh texture mie-nya masih garing masih enak nih wah sakit jiwa nih mie-nya ini gua baru mie-nya doang udah sakit jiwa loh belum gua tambur pake bebek ataupun pake sih daging sapi-nya mantep guys sakit 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 wah gila tadi gua kasih sambal atasnya kita coba aduk ini saking penuh toppingnya sampai agak susah guys buat ngaduknya guys dia tuh pake sambalnya sambal bawang gitu ya jadi kalo kalian liat bentuk sambalnya nih sambalnya tuh warna beda guys tuh kayak sambal bawang deh lebih pedes tapi pedesnya pedes-pedes gurih asin ini dia bebeknya guys tuh wah mantep ya tuh bebeknya wah gila happy banget gua takis 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 lu anjir bebeknya tuh empuk gurih wangi terus juicy itu masih cuman kan tuh kayak lemaknya nyes gitu wah anjir wah kali pertama makan mie ayam setelah asin itu betul-betul gini ini kita coba masuk ke bagian daging sapi ya dagingnya tuh daging yang slice gitu ada lemak-lemaknya aduh tadi sebelum dipanggang dia tuh dicelupin kayak ke saus warna kecap asin gitu ya tapi kan telah sausnya terus pas dibakar jadi wangi karena-karena sausnya kan pakis pakis bro wah gila kita coba paksitnya tadi gua masuk pasit terbus juga mantep paksitnya eksturnya gak begitu lembek ya ngancur-ancur banget aduh enak isian lagi nget tuh atau isian paksitnya tuh manis ada rasa ayam wangi wah wah gila the best ini isiannya nih isiannya mengingat gua kayak bapau yang pernah gua makan di depok gitu bapau asu ya apa-apa ya lu masih lihat nih kulitnya guys kulit bebeknya tuh aduh Tuhan cantik banget kita kasih kesini kasih mie kita jepit perlahan kita masuk ke dalam mulut mulut udah sapi banget tuh mie-nya enak lembut gak overcook masaknya terus dia punya bumbu-bumbu mie-nya meritanya nge-blend aduh nilai buat gua pribadi mie daging legenda ini kita kasih nilainya 9,5 dari 10 buat kalian yang pecinta daging bebek sapi gua yakin gua garasi kalian akan suka cobain dateng kesini takis takis bos takis hmm kita udah kelar makan udah pada makan semua mantep ya kenyang nikmat happy dan sensasi tuh rasanya beda soalnya ketemu makanan yang total berapa mas? total jadi 179 wah murah banget yoi mas ini kalau lagi rame ini di hari apa aja sih biasanya paling hari rame nya jumat, sabtu, minggu oh weekend ya iya orang makan, gojek oh udah di ojol deh berarti ya iya udah di gofood semua udah ada gofood, greyfood, sudah ada ya oh gitu berarti kalau 1 hari tuh bebek berapa ekor mas? oh 4 4? bisa 6 4 sapinya dari pagi sampai tutup tuh iya kalau daging sapinya yang slice itu? itu bisa 6 potong potongan londongan yang gede gitu oh sampai ke 6 potong slice gitu doang tadi aja gua udah 6 gitu kalau ini berapa kilo? sorry mas nggak ada 200 porsi iya 200 porsi oh 200 porsi itu dalam waktu hari tuh? iya ini basicnya emang chef? atau emang bisa masak sih? ya masak aja oh bisa masak? iya bro asli so merandan soalnya rasnya gua beda banget iya yang biasa makan mie ayam tuh kalau kasih ini pasti bilang wah sensasinya beda bebeknya nggak amis empuk karena bebek itu kalau masaknya nggak enak anak-anaknya jadi keras bebek yang malah apanya? dagingnya salah apa? salah B nya kalau nggak ada jadi kalau nggak ada B jadi E Pak iya kalau jadi M jorok total berapa mas Adi? 179 200 ya? ambil aja kembaliannya terima kasih banyak ambil, makasih semoga makin berkah nanti di videonya makin banyak yang beli makin banyak yang tau Adi tabang kasih ngomong-ngomong cuma di sini doang ya? belum cuma di sini doang ya? itu di instagramnya kita coba masukin instagramnya teman-teman jadi kalau misalkan mau ke sini bisa kepoin dulu lagi buka atau nggak atau mungkin ada yang sold out kan menunya kan jadi jangan sampai udah jauh-jauh malah habis oke pas, terima kasih banyak pas, terima kasih ya oke mas, terima kasih ya oke sukses terus, salam buat owner pak makasih banyak, izin pulang dulu terima kasih ya mas, Assalamualaikum sekian video kali ini terima kasih teman-teman udah nonton video sampai selesai kenyang happy perut juga kenyang makanannya enak cobain ke sini jadi berkat jadi rejeki buat bapaknya yang jual jangan lupa bakmi daging legendan artinya alamat lengkapnya kita masukin di bagian kolom deskripsi klik linknya langsung sampai ke sini cobain the best komen di bawah tempat makan mana lagi yang masih gua datangin yang unik yang asik terserah bunyi jadi rekomendasi buat teman-teman mau lagi nonton klik tombol like gunakan kolom komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-head dan pastikan ketemu pokoknya sampai ketemu di video makan selanjutnya jangan lupa buat stay out stay out ini ini merah ini lumah putih merah putih garu dah di deng aku terima kasih